Asli Nakama Aquatics harus tahu tentang Aquarium Ini apa namanya? Bumbum Eh bukan nama adianya Diamond bag Salah satu kura-kura paling interaktif juga Mentalnya jelek sih, jujur sih Kalo kecana-cana aku gak terlalu Lihat apa, sejelek gitu Ini kayak panik Ya guys, tempat yang ini udah khas banget nih Jadi ada kandang ini ya Kandang Ini ada beberapa kandang reptil-reptil aku nih Ada tegu Ini kita bahas sedikit aja ya Karena Nakama Aquatics ya Bukan Nakama Lem Ini gimana Nakama Lem Ini ada tegu disini Ini dia agak lembab Soalnya tegu ini ribet gitu bro Jadi kayak seperti Airnya pada tumpah Jadi lebih lembab dia Lebih tidur disini nih Tuh, baru bangun Selamat pagi Dunia tipu-tipu Terus ke bedding itu sih Jadi masuk ke dalam Di kokopit itu ya Eh ini apa sih Kokopit kan Ini kokoh khas Oh kokoh khas Iya, di tutup dulu aja Anak hukum-hukum ya Cuma lagi di atas Ini lanak mini juga disini Ini lanak mini guys Iya Jatang mutina lagi digabungin Semoga dia beranak lagi Tapi anak-anaknya udah aku kasih saudara sih Rata-rata sih Oh udah kasih saudara ya Karena kita tahu kapasitas lah ya Kalau misalnya kita beranak nggak bisa mah Mending kasih yang lebih bisa ya Iya Kasih juga orangnya jangan sembarangan sih Misalnya udah siapin dulu kandangnya Udah ini belum kandangnya Blah-blah-blah Oh udah oke Kalau belum siap Baru kita kasih Oke, nah sebelahnya ini ada Si Monmon ya Nah ini guys si Monmon Iya Si Monmon galak ya Enggak Enggak ya Pegang dong Ih berani pegang dong Kayaknya jam-jam tidur ya Iya sebenarnya dia tidur sepanjang saat Kecuali lagi makan Lagi makan Akan langsung bangun ya Yoi Safar monitor ya Tadi Tegu Safar monitor Ini juga sama Safar monitor Di bawah ada Panana Panana Itu lantak bini yang Tapi udah lagi nggak ada Tadi lagi dikara di situ kan Lagi digabungin Ini sebenarnya ada salva sih Salva Sumbawa di bawah sini nih Oh di bawah ini ya Cuma dia nggak tahu lagi dimana lah Lagi sembunyi kayaknya ya Nah ini nih ada kura-kura juga di sini nih Kura-kura Sulhkata ya Sulhkata yang masih kecil Jadi ini aku digibahin Tapi dia pertumbuhannya nggak Nggak cepet Jadi sebenarnya kita juga beli Sulhkata nih Misalnya bro ya Ada dua Sulhkata Ini ada yang satu bisa gede banget Yang satunya masih kecil Iya Jadi bisa timper gitu ya Genetik banget Kalau menurut aku sih Selain makanan Genetik juga Kalau makanan yang udah bagus Udah rakus juga Tapi genetiknya kecil Ya kayak gitu ya Tapi biasanya kalau yang lama tumbuhnya Si kerapasnya dia lebih smooth Biasanya Nggak piramide Begitu tahu kan piramide Iya benar-benar Iya Terus ini ada bear Bear made dragon ya Satu, dua, tiga, empat Ada empat Ada empat guys Tahu nggak ini kenapa nih? Ada hitung-hitung begini Jenggotan Karena dia jantan Lagi pirahi ya Bener Karena dia jantan lagi pirahi Karena tadi dikasih tahu Udah dikasih tahu tadi ya Tadi dia udah muter-muter Ini yang betina nih di bawah sini Iya itu tuh Ini yang betina ya Iya Sini ada kubo nih Tong sampahnya ya Tong sampah Jadi kalau misalnya Makanan nggak habis nih Kasih dia kubo Berani pegang? Nggak berani Nggak berani dong Bahkan sekelasnya apa ya Yang di luar negeri gitu Nggak berani dia kayaknya Masa sih? Pokoknya pakai gini Pakai pelindung gitu ya Pakai pelindung Kalau perep tuh udah biasa begini lah Di cakar-cakar kayak gini lah Udah ini banget ya Udah biasa lah ya Udah biasa lah Ini jadi kanvas aja Tangan kita di cakar-cakar Jadi enak pakai pelindung gitu Kayak tangan panjang gitu-gitu Tapi tangan panjangnya juga paling robek Eh tapi ini deh Apa? Gimana? Ini kan si bumbu ini kan Common snapping turtle ya Common snapping turtle Tapi dia itu dipeliharnya Harus ini nggak sih Harus kayak filter gini Lir-lir gitu Oh Banyak orang tuh yang siaran nggak pakai filter kayak gitu Sebenernya itu lebih ke ini sih Kebersihan kandangnya sih Kalau misalnya nggak pakai filter Konsekuensinya ya sering kurang 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 sih ya Iya kan Kalau misalnya pakai filter ya Lebih enak Lebih jarang ya Cuman banyak juga Yang pengalaman pakai filter itu tuh Ditabrak, digigit, diapain gitu Jadi kita juga kenalin dulu tuh Sifatnya si CSP-nya kayak gimana Kalau si Wob Bisa Jadi waktu itu juga pernah dikasih Apa ya Kayak penghangat kayak gitu-gitu Biasanya kan kalau kurang-kurang dikasih Heater kayak gitu-gitu Ada tuh Tapi bukan umbo sih Cerita juga bukan kurang-kurang aku sih Jadi penghangatnya digigit Terum mati Sampai digigit ya Digigit sama CSP Tapi kalau umbo emang enggak sih Umbo aman ya Aman Kalau dia aman Jadi dikasih filter gimana juga aman Ya kalau temen-temen diberisinya kan enak ya Bersih ya Gara-gara ada filter Kalau nggak ada filter ya Dia kayak gitu-gitu langsung kelihatan coklat sih Iya sih Ini kan bersih nih Mau berenang nggak? Mau lihat motor Ini lagi kotor nih Oke ini guys Ini kolam yang ini ya Sudah legend banget lah Iya nih Ini kolam disini nih Ini lagi kotor Lagi kotor ya Iya belum dikuras lagi Ini biasa dikuras sama kita itu sebulan sekali sih Ini kayaknya emang udah waktunya kurasi deket-deket ini Iya Dan ini karena emang ini juga ya Sehaya matahari ya Iya ini sebenarnya kalau temen-temen lihat kotornya lebih ke lumut gitu sih Berlumut Berlumut Dan ini emang lagi kotor-kotornya sih Kalau bersih kan di video aku juga kalau dibersih jernih banget gitu ya Sampai biru-biru gitu guys Biasanya Iya Kayak gitu loh Ini kebetulan lagi ini ya Belum di Belum dibersihin Kayak gini Nah kalau umbo juga Kalau misalnya Kayak yang apa Nggak pakai filter tuh kayak gini aja warnanya Tapi lebih kekotoran dia sih Tapi warnanya keruh begini bro Kau kayak gini ya Iya paling tapi sehari dua hari Udah kayak gitu Sehari dua hari ya Kalau bisa pakai filter bisa sekitar Ya beberapa minggu baru kotor Makannya lebih seru kayak gitu Ini juga sebenarnya ada beberapa jenis ikan dan kura-kura Itu juga tuh ada tuh Di bawah itu tuh kelihatan kan Yang paling terlihat tuh ada Kura-kura apa coba Kura-kura Gimana ya bukan Iya ini lahir majang Tuh kelihatan tuh lehernya panjang Tuh kelihatan tuh lehernya panjang Oke guys Kayaknya mantul deh Mantul ya Gak terlalu kelihatan ya Nah ini kura-kura apa ini Matahari Matahari ya Jadi yang mendiami darat Kura-kura matahari Jadi kita ini udah ada di Dalam kolamnya nih guys Sampai nyemplung gini Iya Karena kita bakal ngelihat ya Ada apa aja sih Eh mohon kalian dilihat ya Matahari tadi ya Boleh boleh Ada kura-kura matahari Dia emang semi akwatik yang dominan di darat Tuh Ini kayak yang muyung Kayak yang sakit Tapi kalo temen-temen lihat Dia mukanya aja celok ya Maksudnya dia sehat lah Iya dia sehat Tapi emang karakter dia kayak gitu bro Tapi dia emang suka di darat gitu Dia kalo Dia tuh kan kura-kura semi akwatik yang dominan di darat ya Kalo aku sih sebutnya kayak gitu Jadi ketika dia ditaruh di air pun Nih ya guys ya Dia itu bakal kayak kura-kura dari darat Nambang Nambang gitu ya Tapi sebenernya gak apa-apa Kalo kayak gitu Ya kalo sesekali mah gak apa-apa Gak apa-apa ya Dan dia juga sebenernya kalo lagi bete juga kadang dia turun Berenang Tapi cuma ngerenem diri aja gitu Ngerenem diri gitu ya Ujung-ujungnya mah dia bilang di tempat yang tadi Emang udah di tempat dia Di sini juga ada beberapa kura-kura lain sih Biasanya ada yang suka pada masuk sini bro Masuk-masuk Ini agak susah sih ya ngambil aja Masuknya ada beberapa masuk ke sini Tapi ada gesit gak sih Lumayan Ini ada nih Ada yang aku dapet Apa nih Perjuangan guys Tuh cinemis Eh bukan stingpot ya Bukan ini cinemis Cinemis Ada stingpot juga sih di sini sih Emang mirip-mirip gak sih stingpot sama cinemis Enggak beda ya Kalo cinemis ini mirip sama Okadia namanya Oh iya Okadia Kalo stingpot kayak Razorbek gitu-gitu Sebenernya beda ya gak mirip Cuman sama-sama sekeluarga Mas Mus Turtle ya Mas Turtle Eh ini apa nih? Ada Oh ini ada nih Kalo ini kura-kura apa nih? Bentar Angkat dulu Oh ini kura-kura daun Kura-kura daun ya Kura-kura-kura daun guys Jadi dia paling menyebalkan bro Kalo terlalu lama dipegang dia suka ee Jadi gak tau kenapa ya Dia bisa mengeluarkan ee-e semuanya Kalo kita kan harus mules Iya bener-bener Langsung aja dikeluarin ya Langsung aja Tuh 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 Anjigul Eh aduh Tanpa merasa kepala ya Eh kan Tanpa merasa bersalah gitu Iya kan Jadi kena ee Tapi udah lah Kayak gitu Jangan-jangan kotornya dia Iya sih mungkin ya Tapi ini kotor banget sih bro Mohon maaf ya Dia datang ke sini terus lagi kotor-kotornya Iya lagi kotor-kotornya guys Iya Di bawah Ada apa nih? Sebenernya banyak ya Banyak Oh iya Dia perenang yang cukup jago gitu bro Jago ya Ini keliatan dari ini ya Selaputnya ya Dari selaputnya Jadi kalo misalnya selaputnya semakin bagus Terus semakin kayak nyata Itu kemungkinan dia semakin jago perenangnya You the pet Eh ini gigit gak? Gigit Dia gigit Aku pernah kegigit sama dia Mau coba digigit Coba Gak mau dong Dia tuh kepalanya panjang Dan dia tuh jago banget buat nangkep ikan bro Jadi dia tuh salah satu yang paling jago nangkep ikan Kepalanya bisa kayak CST kayak tuing gitu loh Iya itu tuh panjang banget Panjang banget kepalanya Jadi ini jago banget nih kalo misalnya mau ituin masak Eh kayaknya di belakang ada tuh kora-kora tuh Di belakang? Oh ini ya Kayak ini memang kora-kora Brazil deh Kora-kora Brazil biasa Yang paling sering temen-temen lihat juga mungkin ya Yang paling sering dijual juga Karena ini adalah salah satu kora-kora invasif juga bro Iya sih bener Jadi di Indonesia tuh sebenernya gak ada yang kayak gini Waktu itu kan aset dari Indonesia Ya dari berhasil ya? Iya Dari daerah Amerika lah Tapi kalo misalnya temen-temen ngeliat di sungai-sungai Indonesia tuh Ada kora-kora udah mulai banyak nih Udah mulai banyak kora-kora kayak gini Soalnya ya memang kalo orang bosan biara taro-taro Dan dia lebih survive dibanding kora-kora yang lain Hmm Kayak gitu Dan ini kayaknya ada ini ya Sanamaru juga ya tadi ya Sanamaru ada Cuma karena lagi butek jadi gak terlalu keliatan Gak terlalu keliatan Sama alligator ya tadi ya Alligator ada juga Masuk ke dalam situ biasanya Cuma ya gara-gara ini tuh Gara-gara butek Gak terlalu keliatan ya 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 Gak ada sih ini kora-kora Kalo yang kayak Alpina itu Kora-kora-kora Oh itu oke Ini apa nih coba? Sebak Pula apa ya Apa 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 Beda Salah Ini gue pernah ada dada putih Oh dada putih Yang blender horse tea Apa? Brander horse tea Jadi ada dua jenis Ada dada putih Nova Nova Ada yang blender horse tea Kalo blender horse tea Dia ciri khasnya Kayak kipas gitu bro Mengembang gitu Lebih keping gitu ya Iya lebih keping Dan dia tuh semacam Sama kayak kora-kora layar panjang tadi Jadi kan kora-kora juga ada Kora-kora air tuh ada dua tipe kan Ada yang bisa masukin Kayak dalam ini Kayak kora-kora Brazil tuh Jadi kepalanya bisa dimasukin Bisa masuk gitu ya Ada yang gak bisa kayak dia Jadi kepalanya tuh di Ini Samping gini ya Samping gini Gak bisa masukin kepalanya Biasanya Biasanya kalo misalnya gak bisa masukin kepalanya kayak gini Dia tipenya perenang Biasanya bro Oh perenang biasanya ya Iya biasanya lebih dominan di air Kayak gitu Kayak layar panjang tuh dia Gingitip di situ kan Oh iya Nah itu kan sama ya Kepalanya gak bisa dimasukin kan Iya gak bisa masukin Kata-kata si perenangnya sejauhnya kulian Iya Kayak gitu Kita masukin aja di sini Tuh guys ini kayaknya ada cana di situ Ada cana sebenernya di situ Cuma gak susah Nah ini apa? Kaviat ya Itu enggak Itu ikan bawal pacu Oh bawal pacu Oh albinu Bawal pacu albinu Yang pada masuk ke dalam sih guys Iya kayaknya pada masuk ke dalam ya Iya nih Paling kalo misalnya mau dibahas semua Pas lagi kuras kayak gitu-gitu Kelihatan tuh semuanya Kita juga bisa bahas semuanya Iya Ini dia guys Kita udah ada di Ini ruang paling atas ya bisa dibilang ya Rooftopnya lah Rooftopnya Iya Nah di rooftop ada apa ini? Ini ada tempat olahraga Aji nih Jadi ini Supaya bernyanyi-bernyanyi ini Aji Bernyanyi-bernyanyi Pake ini guys Gak bercanda ya Nah ini nih Ada Ih Kan Oh sampe diamburukin loh Iya udah abis Tadi enggak loh Tadi ada pohonnya loh ini Wah gila Gila Kayaknya tadi Ada iya bener ya Iya kan ada kan? Ada tadi Jatoh dikit dimakan sama dia Nih kum kum nih Makannya gila berarti ya Tadi tuh sengaja lagi taruh disini tuh biar makanin gulma-gulma Malah dia makan hari ini buat Ya biarin lah Mah maaf ya mah Nih guys Gumbum ya Sulukata Wow Sulukata Ini dia kura-kura dari mana nih? Dia dari Afrika Oh dari Afrika ya Sulukata Dia adalah kura-kura terbesar ketiga setelah Galapagos dan Aldabra ya Oh Terbesar ketiga ya Ketiga dia Jadi ukurannya tuh 90 cm lah Panjang kerapasnya itu kurang lebih Maksimalnya Jadi dede bayi-dede bayi ini Kalau nggak anak-anak kecil tuh bisa naik ke atas dia Oh iya Asli Dia tuh kuat juga Ini jantan nih si kum kum nih Dia habitatnya itu nggak sih di gurun Bukan Dia tuh di gurun Jadi kan kura-kura darat juga Kalau nggak salah tuh ada yang di gurun Ada yang di forest kan Nah kalau dia termasuk yang di gurun Sebenernya tuh ada yang di forest gitu Sebenernya ya Tapi nggak tau taruh mana ayam aja ya Biasanya sih dia ada di daerah-daerah Kura-kura juga Inixis Iya Di taruh mana ya sama aja ya Ini kalau misalnya temen-temen mau lihat nih Ini ada harta karun nih tuh Mana? Harta karun guys Harta karun Nggak tau di taruh dimana Pak Masih Aji Pokoknya sebenernya ada Satu lagi kura-kura Kinixis Beliana namanya Apa? Beliana Kinixis beliana Kinixis beliana Kinixis beliana Itu kura-kura yang tipenya forest Eh kaget Ini makan terus kerjaannya Jadi kalau temen-temen punya kura-kura darat Apalagi sulcata Dia pasti keluyuran terus cari makan Kalau dikasih makan gimana juga Tentanya keluyuran kayaknya Harus dikontrol juga berarti ya Iya Ini kalau misalnya kebanyakan makan juga sebenernya nggak terlalu bagus Iya Jalan-jalan Jalan-jalan Tapi sebelumnya gitu Kalau sulcata tuh dia aktif Iya sih aktif Nggak Karena kalau males juga kayak Nggak ini ya Kurang kan Iya Kayak cherry head kayak gitu-gitu sih Pengalaman aku sih lebih pasif ya Lebih pasif ya Air money Ada kan air money di rumah Pasif nggak? Kayaknya pasif sih Kalau sulcata nggak Kalau dia lebih aktif Jadi jalan-jalan seru sih liatnya Dan ya gitu Kertumbuhannya lumayan gede Buat investasi juga bagus sih Iya sih Makanya paling banyak nih temen-temennya Paling populer kalau sulcata sih Iya sulcata Harganya sekarang berapa sih? Sekitar Aku agak lupa ya harganya berapa ya Cuman kayaknya sih Kayaknya sejuta Sejutaan ya Sejutaan ya Lupa deh pokoknya dikitaran segitulah Semakin gede ya semakin mahal Segini ukurannya mungkin Udah lebih dari 3 juta lah harganya Guys jadi kita mau nangkep ya Nah kita nangkep apa nih? Ikan lalai disini Sebenernya di video aku tuh pernah ada Jadi kan ada 2 kayak gini Ada kangkungnya ya dulu mah ya Iya dulu Cuman kangkung sudah panen Sudah panen Rasanya? Dipanen sama akar-akarnya Jadi habis Sebenernya dia yang makan ya Oh ini yang makan? Dia yang makan Karena kangkungnya Eh tadi gimana rasanya? Rasanya Sangat enak Sangat enak Kayak saripati dari puplele Terasa sangat aman nikmat gitu kan Sangat nikmat Jadi gue mau dikasih dia aja Ini ada beberapa lele Emang kita biasanya Karena lele juga pernah konsumsi Dan rasanya kurang enak Kayak dagingnya itu sudah ada Saripati Saripati Puplele yang kurang enak Saripati Puplele yang kurang enak Saripati Puplele yang kurang enak Jadi kita kasih aja ke Umbo yang gak pernah komlek Iya Ya kita ambil aja kayak gini Ini kita lagi nyarep guys Ini udah agak Lompat ya Lompat Lompat ya Aduh Ini lananya juga udah gede sih Udah gede banget sih Udah gede banget sih Udah berapa bulan sih? 4 Lebih ya Udah agak udah lebih sih bro Kayaknya 5 mah lebih Udah lebih ya Udah lebih ya Takut dipasil sih Gak Iya sih bener-bener Hati-hati Mohon maaf Mohon maaf nih Nah Oke Udah Udah Walaupun lelenya segede ini Dan mulutnya gak segede ini Dia itu bisa nyabik-nyabik Jadi kayak bisa makan Lele ini Tapi gak tau ya Dia lagi mau makan atau enggak ya Semoga dia lagi mau makan Dia kekecilan lagi tempatnya Gak expect ya lelenya segede ini Aku juga jarang lihat sih Udah masukin aja sini Oke guys Kita bakal kasihin ke Bumbo ya Bumbo ya Di bawah Bumbo ini Yuk Yuk kita ke bawah guys Guys jadi kita bakal ngasih makan Bumbo ya Iya Kita udah siapin lelenya Ini guys Udah dikasih makan lu sih Bumbo, Ji Masih ada ikan-ikan Masih ada ikan-ikan ya Bisa sih sebenernya dia Kalau ikan-ikan gitu ya Masih masukin aja Biasanya dikasih sebesar ini Iya Mungkin dia bisa ngotong sendiri Cuma memang agak sadis sih Hehehe Agak sadis sih Emang kayak gitu sih Gak lihat nih Bumbo nya nih Kalau lihat dia pasti langsung ada reaksi Nomu Coba coba Kita harus Dibuter dulu ya Iya dibuter Tuh lihat ya Tuh 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 Ya kayaknya Jika dia.. Tuh 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 Masih lepas sih, kayak lagi kepleset, cuman kalau udah gigit bener-bener kayak disep Terus nanti kalau mau pindahin posisi, kayak feeding frenzy tau gak sih yang bisa ngisep gitu Oh iya Tadi isep langsung sep, tapi di arah kepala, jadi kan ini masih ekor ya Ini masih ekor gak? Jadi nanti di geser-geser atas kepala Udah di kepala nanti sama dia baru badannya dicabik-cabik Oh iya bener, ini dicabik-cabik ya Pas udah dicabik-cabik nanti baru bisa dia makan dikit-dikit Kalau gak salah kekuatannya itu 260 Newton Wah, saya tidak paham gitu ya Mau coba digigit sama dia? Dia lebih tahu gitu rasanya Kayaknya juraganya dia yang harus nyobain Eh dulu pernah nilipin CST disini tau gak sih? Oh iya yang dulu ya Aku dulu pernah loh, tes digigitan CST nakama loh Percukin itu aja sakit loh Oh iya, pernah digigit? Pernalah, nyobain aja yang iseng kan Karena tangan ini sudah lama tidak disakiti Jadi aku ingin mencoba menyakiti diri sendiri Tapi janganlah guys yang menciptan kayak gitu lah ya Karena bahaya guys Cuman kepo doang gitu loh Emang sakit ya di CST yang kecil ya Dan yang kecil aja sesakit itu ya Sakit bro, sakit banget Paling gede itu udah, kayaknya gak ada ya Lumayan lah kayaknya lah Ya, 1,2,3, ya dingin lah nanti Dimakan sama dia Ntar kalau ngedit gimana tuh? Iya bener, kalau ngedit 15 minit later Telah nunggu 15 menitan ya Oh ternyata dia gak dari kepala bro Ternyata dia maksa langsung Iya dari ekor ya Gakang loh kayak gitu Tadi gede gak sih? Tadi kayaknya gede banget Kok bisa ya? Ini jarang loh dia, apa kayak gitu Bisa dari kepala dulu gak sih? Bisa dari kepala, dan biasanya tuh dipotong-potong Sampai cabik-cabik gitu ya Tapi kayaknya, ini dia leper banget kali ya Aji kayaknya nih, udah 3 bulan gak dikasih makan Oh my guys, itu kayak gitu Gila ya Gila Sekali lagi saya tantang anda Dua yang sampai mampus Tuh, tuh kan Kalau gak salah dia ini tuh Ini kan, kayak bisa nyariin bangkai orang kan? Bener Kalau gak salah ini di Amerika atau dimana gitu ya Pokoknya kalau ada bangkai yang kayak gitu-gitu bisa dideteksi sama dia Bantu polisi juga ya Gak ngerti juga ya gimana cara ngenalin ini bawa bangkai ini Coba dong anda cari Gak ngerti juga gimana ya Mungkin ada pelatihan ya Mungkin Coba pal, latih pal Iya, coba latih nih kita nih Nah, sama kita dikasih kuliah yang jawab zoom gitu Cara mencari mayat Tuh, tuh tuh Gila Bikitnya kuat banget ya Iya Gila-gila-gila Leher dia itu bisa panjang kayak ngok gitu panjang banget Tapi itu salah satu bedanya CST sama AST itu bro Oh dari ini ya lehernya ya Iya, kot CST dia lebih kaku Makanya kalau orang megang CST kan bisa gini ya Sebetul kan Iya bener-bener Kepalanya itu gak bisa nyampe sini Kalau misalnya si CST Biasanya megangnya begini Dari bawah Oh iya dari bawah gini ya Jadi si tangannya ini tuh gak Gak sampai kesini banget Soalnya dia bisa mentopin ke sini Oh bisa ya Tapi sampai ke belakang banget sih mungkin enggak ya Tapi kalau tangan kita blunder dikit Oh iya, kegeser dikit Gimana? Iya, masih kena Dan gigitannya kalau udah kena gigit Sesa di lepas Oh iya Kayak nyengkeram banget gitu Bener-bener Yang kecil aja dulu nyengkeram banget ya Ini udah kayak gini Adalah taruh sini Teg Biasanya pake alkohol gitu di swipe Pake alkohol ya Kalau udah bener-bener susah ya Setiap pahit Tuh guys, kayak Apa namanya? Dikrok gitu Dikrok gitu guys Itu biasanya ekornya banyak yang minus Ekor kura-kura lain ya Dikira dia makanannya Jadi ada ekor pelak-pelak Terang dia tuh Wah apa nih, enak juga Gigiit gitu kan Ya, jadi lah seperti itu guys TST TST Salah satu kura-kura monster ya si bumbu Gede juga dia bisa lumayan gede Tapi masih gede Maksimal size nya berapa sih? Pernah denger Katanya 50 cm Tapi jarang sih ada yang segede itu 50 cm itu kalau buat kura-kura gede banget Maksimalnya kura-kura itu di hukunnya Bukan dari ujung ke ujung Kan dia kan hapus terak ya Kepalanya kadang panjang Ini susah ya Dari kerapas biasanya Oh dari kerapas ya Ya 50 cm Ini udah sekitar 30 cm mungkin segini 30 cm Pertumbuhannya udah lambat Lama banget Gila sih dia Ngeri banget sih Yang pasti bakal abis udah itu Pasti yang bakal abis Abis bro Tinggal tunggu waktu aja ya Tinggal tunggu waktu Di depan nih ada apa ini bal Ini ada kelomang Kelomang Ubang-umang Ini baru denger Emang di Surabaya apa namanya Kayak gini Keong gak sih Masa Keong sih ini Ini namanya kelomang Kelomang Masa di SBSB sana gak ada Ada sih Cuman gak ngerti namanya Nyebutnya Keong sih Ini kelomang Jadi kelomang Beda banget sama Keong Jadi beda gini Kalau kelomangnya sebenernya dia Sejenis kayak Apa sih Apa sih itu Atropoda Kalau Keong kan Kalau Keong kan Moluska kan Keong Moluska Moluska Iya Keong Moluska Ini ada si Ajil juga nih temen aku nih Kalau Keong tuh kalau gak salah Moluska Kalau ini tuh maksudnya yang berbuku-buku gitu lah ya Dan bedanya sama Keong Dia ini tuh Pas lahir Kayak netes gitu Ngetes ya Dia ya netes lah ya Beri telur ya Ngetes gitu Dia gak ada cangkangnya Oh gak ada cangkangnya Iya Jadi dia tuh kayak yang Itu aja Nyari rumahnya Nah biasa rumah-rumah dia tuh rumah Keong Jadi dari Keong-Keong yang mati Keong gitu-gitu Dia dari situ Jadi ini berarti emang garat gini? Iya Nah si ini juga sebenernya tuh Kalau gak salah tuh ada jenis Kelomang darat Ada Kelomang di laut Itu juga ada kalau gak salah Di air laut kayak gitu ya Nah aku juga sebenernya Belum terlalu banyak pelajari Ya aku salah juga nih Buat orang-orang yang paham gitu Mungkin ya Bisa komen-komen aja lah Iya Cuman ini Masuknya kelomang darat Kelomang darat Ini ada beberapa jenis spesies Yang ini Kelomang strawberry Orang sebutnya Yang ini yang kelomang Kelomang yang suka ada di SDSD Apa namanya aku lupa ya Pokoknya ini Kan gak asing lah ya Eh bentar Jadi ini tuh bukan gedenya ini ya Beda Oh beda ya Ini beda spesies Aku gak tau juga ini jenis spesies siapa Pokoknya ini Mungkin sejenis spesies yang bisa gede Gila kerepah Iya Ini kayaknya kekecilan nih Rumahnya nih Dia butuh rumah baru Iya Untung ngontrak disini Hahaha Ini semua ngontrak Ini semua ngontrak Iya Ngontrak nih Nah ini nih Ini juga beda spesiesnya Gak tau ada jenis apa Terus kayaknya ini Ini ya Ini ya Kayak dari Keaktifan kayak gitu-gitu juga Iya Ini kalo misalnya temen-temen tau ya Kaki dia itu tuh ada 10 Wah ada 10 Ada 10 sebenernya Tapi ada 6 doang Keliatan Tuh Oh yang dua buat jaga badan ya Iya Jadi yang satu Yang dua di depan buat makan Yang dua apa Yang empat di samping buat jalan Yang dua di belakang buat ini Buat tadi buat tegangan Oh buat tegangan ya Satu yang dua paling belakang Katanya sih kalo misalnya kuping kayak gitu-gitu Dibuangnya pake situ Makanya kepikiran gak sih dia gimana cara buangnya-nya Sok Iya Iya kan Pake kasut paling belakang sih Iya Makannya gak ngerti juga tuh Dari kaki yang paling belakang Aku baca-baca kayak gitu Makannya apa nih Emang wortel gitu Nah aku gak tau sih ini By the way ini baru banget dateng ya Biasanya dikasih makan tuh sayur-sayuran Sama ini apa Kayak timun Kayak gitu gitu Gua-guaan juga bisa Nah kebetulan ini wortel disini Paling suka tebu Tebu suka tuh Oh tebu suka ya Kalo dipikir-pikir kelapa bukan sih Kalo yang mana kapitannya di pantai Iya sih guys Kelapa kayak gitu-gitu Ya mungkin yang kayak gitu-gitu aja juga sih guys Kalo kayak ginilah Ya apa lagi sih Bantuk 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 lagi video Tule Masuk dimakan Gak kerasa Gak ada gigitan pebantaian anjir Kurang sasa geyo eh Kurang buntung-buntung ini Kurang buntung-buntung ini Baal orang mau nanya dong Apa deh Hewan paling suka deh Paling suka apa tuh Paling suka ya Jujur ya Kalo misalnya kayak di jawab yang paling disuka tuh Jadi Jadi ini Biasanya umurnya pentece Gak ngerti ya Tapi kalo biasanya disuruh pilih sih Si ini si Monmon Iya tapi yang reptil ya Kalo paling Barbar sih Barbar Barbar Kalo di Barbar Udah lama banget ya Barbar ya Udah lama banget Kalo ini Hewan yang paling dibenci nih Atau paling sebel lah Paling sebel ya Jujurnya mamalia-mamalia gitu sih Mamalia gitu Iya Soalnya dia Kalo mau jinak Harus Kayak sering main Sebenarnya orang kan kadang-kadang suka males gitu kan Jadi Kalo ga di handle Kayak sugar glider tuh ya Itu tuh Suka galak Oh suka galak ya Bukannya ga suka Sebenernya sih lebih ke yang nyebelin Ya nyebel aja sih Nyebelin Kayak gitu sih Kalo untuk yang air apa ya Kalo untuk air apa ya Gak ada sih Ikan zebra Ikan zebra Sulit ya Sebel banget itu udah Udah di korbanin buat menti sering aja Kagak dimakan dimakan Bener-bener Itu sih paling aneh Segesit itu berarti Gesit banget sih Gesit banget sih Nyebelin Oh iya Bang Sekarang kan ini kan Hewan-hewan itu Banyak juga nih Yang kayak dilepasin di alam gitu Apalagi yang hewan-hewan invasif nih Oh bener Makanya ada pesen ga buat Orang-orang yang mungkin Udah putus harapan kayak Yaudah lah dilepas gitu Sebenernya banyak banget sih ya Sekarangnya kalo kita liat-liat aja Kemarin aku sempet mancing Kayak di tempat-tempat Kayak gitu Ngebubu ya Itu tuh isinya ikan sapu-sapu sungguh bro Oh yang kemarin ya Sampai ikan lokalnya itu tuh udah ga ada Nah itu tuh pasti Siapa sih yang bawa Kalo bukan penghobis kan Yang bosen taruh disana kan Ya makanya kalo menurut aku sih Kalo temen-temen emang Gak konsisten buat pelihara Mending ga usah pelihara tuh Jadi harus komitmen deh Buat pelihara ya Andai kata Temen-temen ini udah bosen atau gimana Gak kuat lah misalnya Temen-temen pasti yang gak kuat Temen-temen pastiin Lebih ke pindah aduksi ke orang lain gitu Jangan dibuang ke alam yang bukan alam dia Kecuali kalo misalnya itu emang hewan pas itu Jadi temen-temen jatuhnya kayak konservasi kayak gitu ya Ngelepasin Nah itu sama sekali Gak masalah malah itu disarankan banget kan Iya Karena banyak loh Penampungan konservasi gitu kan Iya Perubah banget sih Terusnya kalo misalnya temen-temen bosen ya Setau aku ya Kalo temen-temen nyerahin itu hewan ke BKSDA juga bisa sebetulnya Jadi BKSDA yang ngatur tuh Entah mau dikemenjunatangin Entah mau kemanain Pokoknya temen-temen kalo udah bosen sama satu hewan Kasih aja ke BKSDA deh Dan caranya mudah banget ya Mudah pernah Mudah pernah Gampang sumpah Datang kasih hewan dan lain-lain gitu Ya padahal temen-temen harus merusak ekosistem gitu Hmm bener sih Karena Ya hewan-hewan ini Takutnya ini lah ya Punah Gak bisa ngeliat lagi Iya Gak bisa ngeliat lagi kan sayang-sayang ya Gitu loh Ya udah bang Mungkin itu aja ya Sudah ngereview Siap Panjang banget Ars Gak ada Gak ada banyak sih sebenernya Saya rencana ada ini gak Mau nambah apa gitu Nambah-nambah sih pastinya ada ya Ingin aja kan Nambahnya dulu manusia tidak pernah puas Tidak pernah puas Kecuali pasangan jangan nambah loh Awas untuk yang seringkul bahaya Enggak Pokoknya kalo buat nambah-nambah sih kayaknya ada Cuman belum kepikiran sih mau nambah apa Iya Soalnya disini kan tempatnya juga terbatas mungkin Kita pikirin dulu kira-kira bisa taruh dimana Baru kita pikirin hewannya apa yang kita mau di Nah iya sih jangan sampe hewannya dateng tapi gak Kadang-kadang aku juga suka sih kayak gitu sih Jangan ditiru lah ya Guys Oke mungkin itu aja guys Ini mungkin udah tau lah ya Instagramnya Thank you Oke Makasih Bel Udah diizinkin buat review dan lain-lain Siap siap Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya guys Bye bye Thank you Bye 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 bye